Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Qubra Group semoga panjang dengan yang sedang tonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ada punya laki sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT Amin Amin Allahum Amin dan diberikan kesembuhan Amin Allahum Amin hari ini kita akan berbagi cara memasang kampas kopling lor ini untuk mobil Grandmac ya ini untuk kampas yang baru lor ya ini masih utuh dan yang lama ini sudah nampak aus lor ya ini perbedaan nih lor ini plendesnya atau mataharinya juga kita ganti lor kita ganti yang baru nah gilor nah ini nampak yang lama lor nampak banyak yang terluka ya atau sudah aus ya coba kita lihat kuku macannya ujung-ujungnya sudah aus lor ini tinggal sepertiga bagian ujung ya nah ini untuk yang baru ini untuk terkelakarnya juga kita ganti yang baru lor nah ini untuk matahari yang lama memang betul-betul nggak layak pakai lor sebenarnya kalau kuku macannya nggak terluka ini dipakai tak apa-apa lagian ini juga sudah lembek teman-teman ya nah ini untuk yang bagian nongol ini lor ini kita taruh di dalam matahari ya nah ini kita lepas untuk terkelakarnya lor ini ada kancingannya ya nah ini kancingan kawat ini kita tekan masuk itu kita tarik keluar ya nah ini lor yang sebelahnya juga sama lor ini juga ada kancingannya kawat kita tekan masuk dan kita tarik keluar ya jadi untuk kancingannya ini masih ini nanti masih kita pakai lagi lor untuk kawatnya ya ini cuma akan kita ganti bearingnya nah cepat lor nah ternyata emang sudah berkarat teman-teman ya dan ini yang baru caranya masang gini lor ya kita cepitkan di kiri kanannya bagian belakang ya untuk kawatnya dan nanti sebelum kita pasang kita kasih kris lor untuk bagian tengahnya bearing ya atau kita kasih huli biar pergerakannya lebih lancar nah ini lor ini tinggal kita pasang kancingannya juga we ship lor sementara untuk roda gilanya lor ada banyak luka terbakar teman-teman ya ini akan kita gosok sampai bersih karena nanti salah satu penyebab selipnya lagi adalah bekasnya ini teman-teman ya jadi licin jadi ini kita gosok lagi sampai bekasnya terbakar habis teman-teman ya sampai bersih ya istilahnya benrotok kasar titik dan gak gampang selip nah ini lor sudah kita pasang ini bautnya ada 6 di sekeliling matahari lor ada baut 12an ya 12an mili jumlahnya ada 6 ini kita pasang juga nah sekarang tinggal kita center teman-teman ya yang nah jadi antaranya as matahari as kampas sama as roda gila itu harus sejajar teman-teman ya ini kita pakai cara manual aja lor kita geser-geser kita masukkan nengkol ya atau setang sok atau kayu juga bisa nah setelah itu kita kita incer dari depan lor ini agaknya kurang sedikit nah kita incer pakai HP juga bisa teman-teman ya kita lihat di kamera maksudnya di kamera HP kita kalau di incer secara manual juga bisa nah kita lihat kurang titik lor ini kayaknya ini sudah pas pada titik tengahnya ya jadi tengahnya matahari tengahnya kampas sama tengahnya roda gila ini harus betul-betul lurus karena kalau tidak lurus ini nanti transmisi tidak bisa masuk lor jadi kita tidak mempunyai alat yang khusus cuman kita pakai mata aja ini setelah lurus baut-bautnya kiri kanan kita pasang lor ya kita kencengkan sekarang cara ini ngunggah ini lor gini kita pakai cara manual ya langsung aja kita angkat jangan lupa saat kita angkat transmisi dimasukkan teman-teman ya enteng aja lor sebenarnya seorang aja bisa ini tapi nanti setelah transmisi naik pulang urut lor atau pijet ya hehehe oke lor kita besangi dongkrak ya di bawahnya transmisi ini prosesnya menaikkan transmisi lor tempatnya sangat sempit teman-teman ya memang ini sulit-sulit mudah lor oke lor sudah masuk kayaknya dan setelah pas untuk cucuknya transmisi masuk ke roda gila ini baru kita kasih dongkrak teman-teman ya oke lor sip nah ini proses pemasangan karet mounting lor ya atau pangkon transmisi ya ada di belakang di belakang di belakang transmisi di atasnya ya ini kita tutup pakai plastik lor agar ulinya tidak keluar ya untuk cucunya transmisi yang bagian belakang ya ini stator sudah kita pasang untuk kabel-kabelnya sudah kita pasang juga nah ini lor sudah kita pasang ke tempatnya bolt join crash join juga sudah kita pasang untuk long topnya juga sudah kita pasang jadi caranya memang harus gitu lor untuk bekasnya selip yang ada di plantes atau di roda gila itu harus dibersihkan lor harus sampai betul-betul bersih ya jadi nanti kampas akan langsung mencengkram atau langsung lengket tidak terjadi selip sama sekali saat berjalan lor ya ini sudah kita pasang untuk master coupling baut-bautnya bentik-bentiknya sudah kita pasang semua untuk palepnya ini sudah kita taruh ke tempatnya wiskonelor semoga bermanfaat jolali like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lorongan jangan lorongan saya lorongan